Halo teman-teman semuanya, kita jumpa kembali dengan saya Susana Wanggai dari Jai Pura, Papua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, sehat dan bahagia selalu tentunya. Dan yang baru merayakan Natal, selamat hari Natal. Semoga damai, sukacita, bersama kita, sekalian. Semoga teman-teman, hari ini sudah di penghujung tahun 2021 dan kita akan memasuki 2022. Jadi sebelum tutup tahun, saya mau ajak teman-teman untuk kita tur di kebun anggrek ini. Kita akan lihat anggrek-anggrek apa saja yang sedang berkembang dan kondisinya seperti bagaimana. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena sedikit berisik, mungkin bukan sedikit tetapi cukup banyak berisiknya. Karena ada pekerjaan di bawah sana, itu pekerjaan di tetangga. Dan juga cuacanya ini sejak bulan Desember ini, cuaca mendung hujan terus. Yang mendana langsung lanjut, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini bagi teman-teman yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan sangat-sangat apresiasi. Ya kita mulai dari sini. Ini teman-teman lihat sebelum kita lihat anggrek, kita lihat dulu ini ada buah yang cantik sekali. Di sini buah markisa. Ini ada di tengah-tengah anggrek dan kita tanam tumbuhnya itu di atas paranet seperti ini. Dan di bawahnya ada anggrek-anggrek. Ini kita lihat di sini di bawahnya ada anggrek dendrobium spektabile atau anggrek ribo yang baru berkembang. Kita lihat di sini lagi markisannya sampai tergantung seperti begini. Ada yang masak juga di sana. Seperti apa ya, seperti hiasan natal. Ya hiasan natal. Oke ya, sekarang kita lihat seperti ini cantiknya. Oke kita lanjut ke sini teman-teman. Di sini ini bukan anggrek, ini adalah bunga lili. Saya suka ini, lihat warnanya cantik dan harum. Ini saya dapat waktu saya ke Mount Hagen. Dan di sana itu anggreknya tanaman ini liar sepanjang jalan dan warnanya macam-macam. Oke kita lihat. Kita lihat di sana teman-teman. Itu adalah yang speknya keluar dari ini. Dari pagar. Pagar kawat ini. Ini adalah dendrobium spektabile atau anggrek ribo. Kita lihat warnanya, coklat melintir seperti begini, keriboh. Karena memang benar-benar keriting semuanya. Sepal petalnya keriting panjang. Kemudian kita lihat ini yang di bagian bawahnya sini. Ini sangat-sangat rajin berkembang setiap saat berkembang terus. Yaitu Bulbopilum zebrinum. Ini sampai padat, dulu padahal kecil. Di tengah-tengah zebrinum ini ada diplocaulobium yang spesies mini. Ini bunga bulbo-nya, warna kuning dan ada garis-garis orange. Ya ini kita masuk ke dalam. Teman-teman lihat di sini. Ini sudah kering ya, tapi nanti ada tumbuh bunga. Itu diplo. Diplocaulobium spesies. Ini di atasnya ini kita lihat ada anggrek bulbopilum. Bulbopilum. Ini adalah Bulbopilum scavioglosum. Tulisannya scavioglosum seperti itu. Warna kuning, muda dan kemudian labelumnya ini warna orange ya. Lucu teman-temannya. Dan sebelahnya ini kita lihat ada anggrek riboh lagi. Yaitu endrobium spektabile. Ada satu spike. Nanti Januari akan mekar, cantik. Di sini, di tengah-tengah anggrek yang lain. Ini daunnya ya, jadi daun spektabile itu tebal. Nah, saya tempel aja di pohon, di batang kayu seperti begini. Ya kemudian di bawahnya ini kita lihat yang merah, cantik. Ini adalah anturium, mewarnai tanaman lainnya. Dan di sini ada satu yang baru saja layu, yaitu Bulbopilum longicaudatum. Ini gambarnya seperti ini. Ada juga di video-video sebelumnya. Dan kita lihat yang di atas ini, yang pernah juga ada di dalam video sebelumnya, yaitu diplocaulobium. Ini bentuknya bintang ya. Nah, ini kelihatan bulan-bulan depan, awal tahun akan berbunga. Karena kita lihat kalau diplocaulobium ini bunganya akan keluar dari ujung pangkal daun. Seperti begini. Oke, dan kemudian kita lanjut. Di sini ada... Oh iya, ada satu anggrek ini. Teman-teman, ini anggrek mini. Ini bunganya lucu sekali. Ini cantik. Kecil dan kemudian lihat disitulah belumnya warna merah, marun, dan kuning. Nah, itu teman-teman bisa lihat jelas seperti itu. Daunnya ini halus, hijau halus. Dan banyak begitu. Rame daunnya. Ini cantik. Dan kita lihat di atasnya ini, ini tanaman-tanaman yang tumbuh, tanaman-tanaman hutan yang tumbuh di kayu seperti ini. Dan saya tidak cabut, memang seperti begitu. Saya suka. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah Ravidovora dari Nabire. Kemudian di atas ini yang gantung, ini adalah Simbidium finlaisonianum. Ini ada dua, ada yang finlaisonianum biasa dan ada juga yang alba. Ini sebentar lagi berkembang, teman-teman, karena rajin sekali berkembang. Kemudian ini kita lihat, ini rame sekali dengan tanaman. Ya, ini butuh, ini tahun depan ini, Januari, saya akan bersihkan. Tapi saya suka memang lihat untuk rame seperti ini, jadi seperti di hutan. Ya, kita lihat di sini, apa lagi? Oke, ini ada tanaman-tanaman yang saya taruh tempel saja, anggrek-anggrek yang tempel saja. Sepertinya itu area, ini makropilum, kemudian di sini juga ada bracteosum. Ini seperti kertas, teman-teman, anggreknya. Kemudian ini adalah Dendrobium smiliae, anggrek nanas yang warna pink. Dan kita lanjut di sini, ini apa-apa, birth of paradise atau apa ya, saya tidak tahu. Oke, tapi ini ada tanaman-tanaman hias juga cukup, ya cukup lumayan lah ada di sini. Karena saya suka, teman-teman, saya juga suka tanaman hias dan anggrek. Seperti ini adalah begonia, dan ini adalah begonia endemic Papua, Jepura dari sini. Dan di sini juga ada hoya, ini hoyanya warna pink, pinknya cantik. Kemudian kita lihat di sini ada begonia. Nah, di bawah sini ini adalah begonia-begonia yang cantik sekali. Saya suka karena ini mengingatkan waktu kecil. Ini dulu banyak sekali di pinggir-pinggir kali, tetapi sekarang sudah mulai punah. Dan ini adalah endemic Papua. Oke, dan kita lihat di atasnya ini, ini adalah rapidovora. Dan ini cepat sekali bertumbuh ke atas, ini daunnya bolong-bolong seperti itu. Dan di bawahnya sini adalah divan bagia, teman-teman. Saya suka sekali divan. Divan itu jenisnya ada mungkin sekitar 40-an ya. Kalau saya koleksi sekitar hampir 20-an. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada satu tanaman yang unik. Tebal sekali daunnya, saya tidak tahu ID-nya apa. Ini adalah Yacintoides, teman-teman. Ini spek-spek baru dan Januari pasti akan mekar semuanya. Ini adalah anggrek salju dan cantik sekali putihnya. Pernah ada di video sebelumnya juga. Dan yang gantung-gantung ini, saya taruh ini adalah onsidium. Ini warnanya onsidium yang gelap. Warna merah marun ya. Merah marun apa ungu? Merah marun kali. Kadang saya tidak itu antara merah marun dan ungu. Ya, dan kita lihat. Nah, ini adalah ada anggrek yang unik sekali. Ya, kita biasanya itu kan tahu dendrobium, jenis dendrobium, papiopedilum, seperti itu. Tetapi ini jenisnya adalah Pomatokalpa arachnante. Jadi ini Pomatokalpa, teman-teman. Saya dapatnya ini dari merauke. Bunganya seperti ini, tebal. Ya, dan daunnya juga cukup tebal. Akarnya itu kemana-mana. Dan saya gantung seperti ini karena akarnya merambat. Seperti begitu. Bukan rambat, tapi panjang. Oke, dan kita lihat di sini ada anggrek onsidium juga. Tapi ini yang onsidium kuning, cukup panjang. Saya ada lihat ini ada beberapa yang dimakan ulat. Sayang sekali. Oke, dan kita lanjut, teman-teman. Kita kemana lagi? Di sini, oh ya, ini yang ada dendrobium makropilum di situ. Dan juga ini ada bulbo pilum scapio glossum yang seperti tadi berbunga, warna kuning orange. Seperti itu. Dan kita lihat ini padat, cukup padat bulbo-nya. Ini di bagian bawahnya, teman-teman lihat, ini ada setanam keladi. Ini keladi yang dimakan, ya. Saya suka daunnya karena keras dan apa ya. Ya, pokoknya saya suka sekali daun keladi ini. Kita lihat yang di ujung sana ini. Ini adalah setigerum, dendrobium setigerum yang warnanya kuning-kuning emas ini. Ada orangenya. Ini cantik sekali, teman-teman. Apalagi kalau kena sinar matahari pagi, itu sangat-sangat cantik. Dendrobium setigerum ini dari gunung siklop, sentani. Kemudian kita lihat di sini batangnya atau shadow bulb-nya ini persis seperti makropilum atau sirai sii. Tetapi lebih kecil dan gelap. Nah, ini bunganya, teman-teman lihat. Saya taruh di kayu. Saya tempel di kayu dan anggrek lain. Di bawah-bawah sini ada tanaman lainnya seperti filodendron dan juga ada daun sirih. Di situ, nah ini ada dendrobium finisterae. Ini dari Wamena, saya dapat. Kemudian kita lihat. Oke, ini ada ini. Teman-teman lihat di sini ada dua spike dari dendrobium sirai sii. Ini satu spike ini ada dua kuntum yang kuning dimakan hama. Ini yang baik. Jadi oke saja, tidak apa-apa. Oke, dan kita lihat di sini ini dendrobium smiliae atau anggrek nenas. Ini shadow bulb-nya itu tidak berdaun. Tidak berdaun artinya akan keluar bunga dari batangnya ini. Nah, teman-teman lihat seperti itu. Dan kemudian ini diplocaulubium ini yang cantik. Dan kita jalan ke sini lagi. Nah, satu ini teman-teman yang sangat saya penasaran sampai sekarang ini. Apa namanya? Teman-teman lihat bunganya yang cantik ini. Warnanya kuning-kuning apa gitu nama kuningnya. Tapi tengahnya itu di dalamnya teman-teman lihat itu warna merah marun yang gelap, coklat. Dan kemudian sepal petalnya itu tebal. Daunnya itu halus. Lembut gitu daunnya. Jadi menjuntai, jatuh begini. Batangnya itu nanti akan panjang terus ke atas. Karena waktu saya bawa pertama ini kalau tidak salah saya dapat dari... Mana ya? Mungkin dari Cepura atau Merauke kalau tidak salah. Oke, jadi tanaman ini saya tidak tahu jenisnya apa. Tetapi mungkin saja ini adalah Grastidium. Karena Grastidium itu ciri khasnya kalau keluar sekali keluar itu dua langsung. Oke, ya ini yang ada di celah-celah ini keluar tersembunyi. Ini adalah Dendrobium Siraceae. Jadi sama dengan yang tadi kita lihat spike-nya. Yang tadi, nah ini bunganya. Cantik, sebelumnya warna ungu dan kuning. Garis kuning. Oke, di sana ada satu spike lagi yang tumbuh, yang ada keluar. Itu makropilum. Kemudian, nah di sini kita lihat teman-teman ada anggrek-anggrek yang saya gantung. Ini anggrek yang sudah mau mati. Ini anggrek-anggrek sekarat. Saya lepas dari pohon atau pot. Kemudian, teman-teman lihat di sini sudah ada keluar keiki baru. Ya, dan tumbuh subur akar-akarnya. Memudah nanti besar kita akan potong. Dan juga lihat ini ada satu lagi yang sekarat itu. Dan sudah keluar tunas. Ya, seperti begitu. Ini anggrek, ini anggrek yang lucu sekali. Karena bentuknya upside down bunganya terbalik ke bawah. Oke, ini saya tidak tahu ID-nya apa. Tapi ini yang jelas pasti. Ini adalah genus dendrobium. Kita lihat seperti itu. Warnanya baik-baik cantik. Dan kemudian rame itu kalau semuanya itu berkembang, keluar. Jadi kecil-kecilnya lucu. Oke, kita kemudian lanjut lagi ke bawah sini. Ini adalah Kologi nasperata. Di sini masyarakat lokal di sini disebut sebagai anggrek kelapa, teman-teman. Ini warnanya juga warna-warna kuning muda. Kemudian untuk labelumnya itu warna orange. Dan seperti permadani karena ada berbulu seperti itu. Teman-teman bisa lihat seperti begini. Nah, ini disebut sebagai anggrek kelapa mungkin karena berbonggol dan kemudian daunnya juga seperti daun kelapa. Seperti begitu mungkin. Jadi disebut sebagai anggrek kelapa. Ini ada sebarannya itu di seluruh Papua ada. Oke, dan kemudian kita lihat lagi yang di sini, teman-teman. Ini ada, teman-teman lihat yang di bawah. Saya tempel di pakis. Ini sepertinya sudah sekarat. Saya lihat seperti kemarin, tetapi berkembang. Berkembang dan kemudian ini ada satu spike lagi yang muncul. Ini adalah Dendrobium kanaliculatum. Cantik sekali dari Merauke. Kemudian ini ada di atasnya ini ada Bulbopilum. Ini juga kemarin berkembang, tapi tidak sempat saya lihat. Saya tidak tahu ini Bulbopilum apa. Ya, yang jelas pasti akan berkembang lagi. Jadi kita tunggu saja. Teman-teman, kita lanjut ke sini, ke depan sini. Ini ada tanaman-tanaman. Juga di sini ada anggrek spectabile dan ada Gramatopilum spesiosum. Di sini saya taruh Gramatopilum scriptum juga, tapi belum berkembang. Ini adalah kuring dari Papua Nugini, dari Vanimo. Kemudian di sini ada Miana. Nah, kemudian ini, tanaman ini saya bawa dari hutan Kerom, yaitu perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Dan kita lanjut di sini. Ini ada anggrek yang baru saja gugur bunganya. Berapa bulan baru gugur. Ini Dendrobium sculeri. Kemudian Dendrobium lineale. Oke, kita lanjut ke sini, teman-teman. Ini saya mau kasih tunjuk update saja. Ini Dendrobium anosmum yang waktu 3 bulan lalu, bulan September, kalau tidak salah, saya ada upload tentang bagaimana cara tanam anggrek Dendrobium anosmum di batang kayu, eh, batang pohon. Nah, seperti itu sudah tumbuh, bagus. Ini adalah pemandangan depan rumah. Teman-teman lihat, di situ ada tumpukan kayu untuk bikin pagar buat ayam. Di situ ada mama-mama yang jual hasil kebun. Itu adalah Tante Yemi yang jual menunas manis sekali. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak. Kita sudah sama-sama tadi tour di kebun anggrek ini. Semoga saja teman-teman suka. Ini adalah kebun anggrek Susana Orchid House. Ya, tadi kita sudah lihat apa yang berkembang dan kondisi anggrek-anggrek seperti apa. Ya, semoga saja teman-teman suka. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan sangat-sangat apresiasi. Oke, sampai jumpa. Selamat tahun baru. Here's to you and me. Happy New Year. Stay blessed.